Sayangnya kamu, cintanya kamu ke aku tuh ada di berapa? Nomor satu Ya karena kamu satu-satunya Siapa disini yang doya nonton sinetron? Hmm, tepat sekali nih Untuk kali ini Mimin akan mengajak kalian semua untuk mengetahui para pemain sinetron IPA dan IPS Yang ditanyakan langsung oleh stasiun televisi Global TV Sepertinya sih memang menarik untuk ditonton ya sobat? Ya, buktinya saja disana banyak sekali artis muda dan mudi yang menjadi bintangnya Terlebih lagi di Monalur ceritanya sangat menarik dan unik Kita cari tahu pasangan mereka masing-masing yuk Mulai dari Arbani, Kenzo hingga Sita Mariano Pasangan asli pemain IPA dan IPS Arbani Yazius sebagai Rifqi Siapa yang tak kenal dengan sosok aktor muda yang satu ini? Di mana pemeran toko Rifqi ini pernah dikabarkan menjalin hubungan dengan artis cantik Syahra Lares Namun sayangnya baru-baru ini terdengar kabar jika Arbani sudah sendirian alias jomblo Bahkan di mana beberapa kali Arbani menyampaikan jika dirinya tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita Lantaran ingin fokus dengan karirnya di industri hiburan tanah air Pria yang populer lewat film Roman Pecesan ini sudah berhasil membintangi dua proyek sekaligus Dalam suatu waktu, yaitu web series Live with Mike Ketos Dan juga sinetron IPA dan IPS Kenzo DeFras sebagai Aldino Waduh, siapa yang fans sama Bang Kenzo? Pria yang disebut-sebut sangat mirip dengan opa-opa Korea ini Untuk sekarang masih belum dikabarkan jika sedang dekat dengan seorang wanita Setelah beberapa waktu lalu selesai berakting dalam sinetron anak sekolahan pada tahun 2017 silat Ia dikenal sebagai salah satu artis TikTok yang memiliki hingga 1,6 juta followers Dengan memiliki wajah yang tampan dan juga keren Ternyata pria ini memiliki keturunan darah Indonesia Belanda dan juga Tionghoa Tak heran jika dia terlihat keren seperti halnya opa-opa Korea, ya kan? CUT ARA SEBAGI RIVA Wanita dengan nama lengkap CUT ARA Imelda Puter ini memang sudah cukup lama malam melintang di industri hiburan tanah air Dimana wanita cantik yang seringkali disapa dengan CUT ARA ini telah memiliki seorang kekasih bernama Bagus Nirwana Memang sih, akun pribadinya jarang sekali memposting kemesraan dan momen bahagianya CUT ARA sendiri malah lebih aktif membagikan momen kebersamaan dengan kekasihnya di akun TikTok miliknya Yang bernama Ed Hewaukara FENULI ARA UNA SEBAGAI DAOFIN Sama halnya dengan temannya, dimana pria keturunan Manado ini sampai saat ini belum juga mengabarkan soal kekasih hatinya Disebut-sebut memiliki kemeripan dengan artis Korea Suju Ternyata, family sendiri dulunya dikenal sebagai artis TikTok dan juga bintang iklan saja Berkat ketenarannya dan juga banyaknya penggemar Sehingga membuat pria Tau Panini memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang artis seni peran Untuk saat ini, akun TikToknya sudah memiliki 700 ribu lebih followers Dengan nama akun TikToknya At Peneliar Sarah Tufahati SEBAGAI ARIN Tipe dari kalian yang sudah nonton webseries Little Mom Ya, artis cantik ini dulunya pemeran tokoh Widi dalam webseries Little Mom Meski memiliki paras yang cantik dan anggun Namun untuk saat ini, Sarah lebih fokus pada profesinya sebagai seorang artis pendatang yang naik daun Sehingga dirinya tidak ingin mengganggu aktivitas kerjanya dengan pacaran Padahal karir Sarah sudah bisa dikatakan sangat top chair Bahkan hal ini dapat dilihat sejak dia berusia 11 tahun yang pada saat itu sudah terjun di industri hiburan Tidak hanya peran sebagai Widi saja yang telah berhasil mencuri perhatian Namun perannya dalam sinetron IPA dan IPS juga tidak kalah mencuri perhatian para penggemarnya Matahari Yusuf SEBAGAI ARDI Untuk saat ini memang sudah bisa dipastikan jika aktor blesteran Swiss dan Indonesia ini Belum juga pernah mempublikasikan urusan semaranya di publik Dengan memiliki paras bule dan tampan, banyak sekali penggemarnya yang kepincut dengannya Pemilik tinggi badan 175 cm ini sudah perberan Pernah dalam webseries Loncat Class Persahabatan bagai kepompong dan banyak lagi judul FTV lainnya Jadi jangan heran jika untuk saat ini dia mulai populer dan dia diperbincangkan dimana-mana Malida Dinda sebagai Rara Siapa yang bakalan menyangka jika si cantik artis di bulan Indonesian Idol dan Miss Indonesia 2022 ini Sampai sekarang belum juga ada pendampingnya Tidak hanya cantik dan juga cerdas saja Namun Malinda juga memiliki bakat akting yang sangat luar biasa Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Perlu kalian tahu nih sobat Jika Malinda sendiri sudah mengimpikan untuk masuk dalam salah satu peserta jam Miss Indonesia ini Sudah diimpikannya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar Dimana hal tersebut terus diasah dan diwujudkan berkat dukungan kuat dari kedua orang poinnya Yang selalu saja mensupportnya Bebeto Leutaili sebagai Nadif Semahalnya dengan beberapa temannya Dimana pria kelahiran Ambon Maluku ini juga belum memiliki seorang kekasih hati Pria ini pernah populer saat membintangi salah satu film cahaya dari timur Beta Maluku dan banyak lagi lainnya Memang beberapa waktu yang lalu Bebeto sempat vakum di industri hiburan tanah air Lantaran ingin fokus menyelesaikan kuliahnya di Universitas Terisakti Meski masih disebukan dengan pendidikannya Namun pria ini dapat membagi waktunya untuk mengejar mimpinya Menjadi seorang artis ternama Dan juga tidak menyampingkan soal pendidikannya yang terus berjalan hingga saat ini Hmm, keren banget deh pokoknya Good job! Sita Marino sebagai Michelle IPA dan IPS ini merupakan sinetron baru yang diproduksi oleh MNC Pictures Dimana sinetron tersebut sudah tayang perdana kali pada tanggal 11 Oktober 2021 Yang lalu tepatnya pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Bagi kalian yang ingin menyaksikan sinetron ini Bisa langsung menyaksikannya lewat saluran televisi GTV Banyak sekali cerita lucu yang dapat kalian saksikan Dan menariknya lagi dalam sinetron ini banyak sekali artis muda yang berkecimpung di dalamnya Seperti halnya Sita Marino Yang memerankan toko Michelle pada sinetron IPA dan IPS Setelah cukup lama putus dengan Siapa Haris Ternyata Bastian Steel resmi berpacaran dengan Sita Marino Keduanya telah mengumumkan pada publik hubungannya sejak bulan November 2020 lalu Tanpa kalian sadari sebelumnya nih sobat Ternyata keduanya sudah terlebih dahulu kenal sejak tahun 2018 silam Ketika keduanya sama-sama hadir dalam acara premier film Putri Mariano Di film Jelita Sejuba Keduanya kemudian memutuskan untuk menjalin komunikasi lewat Instagram Kemudian mereka bertemu di salah satu mal Akhirnya mereka meresmikan hubungannya setelah 3 bulan menjalani pendekatan Hmm, lama juga sih ya Jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-jelah-j